Raffi Ahmad resmi diamankan polisi sampai KPK sitatas mewah milik Nagita Slavina, faktanya tak disangka. Belakangan ini, nama selebriti Raffi Ahmad ramai diperbincangkan. Tapi bukan karena artis kondang ini akan tampil dalam sebuah film baru atau akan melebarkan sayap bisnisnya. Akan tetapi, karena namanya turut terseret dalam kasus pencucian uang yang sedang dijalani oleh mantan pejabat Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yakni Rafael Alun Trisambodo. Kasus pencucian uang yang saat ini tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut memunculkan sosok berinisial R, yang kemudian memunculkan spekulasi bahwa sosok inisial R tersebut merupakan Raffi Ahmad. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel Muara Informasi. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Spekulasi ini muncul sebab menantu Rafael, yakni Jeremy Emmanuel Santoso, mempunyai hubungan bisnis dengan Raffi Ahmad. Raffi Ahmad sendiri sudah membantah terlibat kasus pencucian uang Rafael. Kemudian dirinya tidak merasa sosok inisial R, yang beredar itu adalah dirinya. Bahkan Raffi Ahmad mengatakan cika dirinya akan tetap bersikap biasa saja, sebab dirinya tidak salah dan tak terlibat sama sekali. Tapi baru-baru ini muncul kabar mengejutkan, cika kini Raffi Ahmad telah ditahan polisi. Bedanya itu penahanan Sultan Andara tersebut juga berimbas terhadap istrinya. Dikabarkan cika tas mewah serta barang-barang lainnya milik Nagita Selafina turut disita oleh KPK. Kabar tersebut dibagikan oleh salah satu kanal Youtube yang mengubah video singkat, yang berjudul Raffi Ahmad resmi diamankan polisi hingga KPK sita tas mewah. Nagita, istri Raffi Ahmad murka, tak terima. Dalam tanel video tersebut, terdapat narasi yang berbunyi. Jika barang-barang mewah gigi disita KPK, KPK temukan barang bukti di rumah Raffi Ahmad hingga sita tas mewah Nagita Selafina. Foto yang digunakan memperlihatkan Raffi Ahmad dikawal ketat oleh anggota kepolisian. Kabar berita yang dibagikan oleh kanal Youtube tersebut adalah informasi yang salah. Dalam video yang berdurasi 3 menit 10 detik tersebut, sang narator hanya menjelaskan tentang kronologi Raffi Ahmad yang diduga terlibat dalam kasus pencucian uang Rafael Alun. Tapi hingga akhir video tak ada bukti yang valid ataupun penjelasan secara resmi yang menyatakan jika Raffi Ahmad ditahan polisi ataupun KPK mencita tas mewah milik Nagita Selafina. Sebaliknya, dalam video tersebut Raffi Ahmad mengaku tidak mengenal Rafael Alun, bahkan Sultan Andara tersebut juga santai dengan kasus yang menyeret namanya. Pengugah video tersebut sengaja menuliskan judul yang mengirim opini dan asumsi menyesatkan. Berdasarkan dari penjelasan di atas, maka bisa disimpulkan, jika kabar Raffi Ahmad ditahan polisi hingga KPK sitatas mewah Nagita Selafina adalah berita tidak benar. Hanya itu saja informasi yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah menyimak videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.